Halo Sobat Brandy, kali ini kita akan membahas yaitu sebuah bola bermasa 200 gram atau 0,2 kg dilepas tanpa kecepatan awal dari ketinggian 125 cm atau 1,25 meter di atas lantai dan bola memantul kembali dengan kecepatan 3 meter per second jika gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat pertanyaannya adalah gaya impuls pada bola selama 0,01 second adalah di titik oke, langkah pertama kita akan mencari nilai dari V1 dengan menggunakan persamaan dari V1 sama dengan akar 2 kali G kali H yang mana V1 sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,25 maka kita mendapatkan hasil akhir berapa? iya, V1 sama dengan 5 dengan satuannya yaitu meter per second selanjutnya kita mencari nilai impuls dengan menggunakan persamaan dari I sama dengan M dikali V2 dikurang M dikali V1 masukkan juga nilai ke dalam persamaan ini yang mana I sama dengan 0,2 dikali minus 3 dikurang 0,2 dikali 5 maka kita mendapatkan hasil akhir berapa? iya, I sama dengan minus 1,6 dengan satuannya yaitu Newton second terakhir, kita bisa mencari nilai F dengan menggunakan persamaan dari F sama dengan I dikali delta T masukkanlah nilai I, sudah kita ketahui tadi yaitu minus 1,6 sehingga F sama dengan minus 1,6 per 0,01 maka kita mendapatkan hasil berapa? iya, hasilnya yaitu minus 160 dengan satuan yaitu Newton jadi dapat kita simpulkan yaitu hasil F pada bola sebasar 160 Newton karena disini tandanya minus atau negatif maka arahnya berlawanan oke, terima kasih salam pendidikan